Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, kali ini kita mencoba untuk review lagi GTA ya, GTA 3 ya, Definitive Edition yang ada di Android guys ya, disini kita lihat apakah juga ngelike kayak tadi GTA San Andreas tapi kita akan lihat juga ya, disini kalian bisa memainkan game ini, kalian harus ya namanya subscribe ya atau langganan Netflix, kalau kalian pengen main game ini dengan harga Rp50.000 ya, ini hasilnya harganya sekitar Rp100.000 ya, kalau kalian beli langsung, singgitu ya. ya sekitar Rp100.000, terus kemudian kalian bisa membeli ini dan kita lihat apakah ini ngelike di Helio G99 ya, Helio G99 ya, atau Helio G99 ya, seperti biasa guys ya, HP Rp2 jutaan itu tidak bisa kita andalkan, sebenarnya, kalau tadi sudah mencoba dan ya lumayan sih, lumayan kita bisa mainkan dibandingin GTA San Andreas ya, kalau GTA San Andreas memang bener-bener hampir ngelike, tapi ya bisa diakali dengan mengurangi resolusinya, settingan resolusinya, tapi disini, ya gak usah dikurangi resolusinya, tapi ini menurutku sudah lumayan untuk kalian mainkan gitu ya, ya kita lihat disini ya, kalau kalian gak percaya disini, fps-nya ya sekitar 14 fps, lihat disini, Allahu Akbar, malah makin ngelike coi ya, kalau aku ngerekam guys, padahal tadi fps-nya 20 sih, 20 fps doang coi ya, tapi disini hanya 17 kalau aku sambil ngerekam, aku recording disini 18 fps ya, kita lihat settingannya gimana coi ya, oh settingannya mirip dengan GTA San Andreas tadi guys, coba kalau kita off gimana, apakah bagus ini, oh bagusan ini guys, lihat disini, oh my god, nah ini bagusan ini guys menurutku ya, coba kita akan option, kita akan grafiknya, kita akan ini segini ya, coba buka 30 fps, oh nah kayak gini baru 30 fps guys, nah mantep kan, coba kita misi guys ya, kita misi coba ya, ya lumayan sih, hampir 30 fps ini, tapi ini menurutku masih tetap apa ya, shattering ya, ngadat-ngadat, ngelike gitu loh, kalau bahasa jauhnya ngelike ya, misalnya ngelike gitu loh, tapi ini grafiknya burik mah, cuma gak bong guys, kalau kita resolusinya, kalau kita rendahin guys ya, mohon maho nih, oke kita akan coba aja misi guys ya, sekali aja misi, oh liat ini, grafiknya liat coba ya, coba kita akan settingan paling penuh ini grafiknya seperti apa guys, kalau kita settingan resolusi penuh ya, oke, OMG, grafiknya kayak di PC mungkin ya, lebih bagus lagi mungkin ini, kayak GTA 4 sih menurutku ya, gila sih, GTA 4 tapi versi GTA 3 guys, wah gila, ini pencahayaannya itu lebih sekali bagus ya guys, menurutku ya, oke, kita akan coba grafiknya turun lagi guys, biar kita bisa main ya, nah kayak gini guys ya, baik kalian bisa main itu harus diturunin gitu loh, kok cobaan, kita akan pergi misi L ya, Leicester, siapa sih namanya, aku lupa, aku lupa ini, GTA 3 tuh belum aku tamatin guys, karena susah sih, GTA 3 nya, GTA Vice City sama GTA 3 belum aku tamatin, karena lumayan susah untuk ditamatin guys, untuk aku ya, aku dulu tuh mainnya pas SD guys ya, sebenernya gak boleh dimainkan sih, aku, aku SD tuh sebenernya gak boleh main game ini sebenernya ya, dosa sih, ya, ini game di wasa soalnya, oh, ini aja omongannya tuh ngeringkir guys, omongannya tuh omongan kasar ya, miso-miso, gak sebenernya, kayak gini guys, Luigi, oh ya, L itu Luigi ya, Luigi namanya, speng, emang GTA tuh kayak gini guys, omongannya tuh kayak kasar, terus kayak sarkas-sarkas gitu loh, omongannya tuh sarkas-sarkas gitu loh, kita mainkan misinya dua kali aja disini ya, coba apakah ini tetep ngelengkir guys, oh, guys sebenernya udah punya sih, nah kayak gini guys, kita sudah punya nih, kita harus, apa ya, menghajar orang sih, harus menghajar orang di game ya, ini jangan kalian tiru guys, ya, oh my god, kan pastinya kalau main game ini harus sih, umurnya udah 17 tahun ke atas guys, kalau kalian main ini, udah umur 10 tahun sih, jangan main guys, aku dulu mainnya, aku dulu mainnya umur 10 tahunan sih, atau 12 tahun aku lupa sih, dan gak boleh itu dosa guys, dosa karena ini banyak sekali hal yang forno ya, forno dan sadis, oh, tapi ini bagus guys, lihat nih, pemandangannya lebih bagus daripada GTA 3 yang sebelumnya ya, menurutku ya, menurutku ya, soalnya GTA 3, oh, salah mencet, salah, salah, salah jalan, GTA 3 yang sebelumnya tuh menurutku ya, menurutku itu 2 like mode sih, menurutku ya, kalau di PC, eh, PS2 sih, PS2 tuh 2 like mode gambarnya guys, hitam gitu, gak kelihatan gitu, nah ini baru mantap sih, menurutku, Halo pak, apa ini pak kita, anu guys, mending kita gunai aja pake mobil ya, nanti, oke, Halo, Assalamualaikum, sebenernya kalau GTA, GTA, anu cinta yang nonton ini, harus anu guys, harus di lock, unlock pake kunci gitu, pake kunci rahasia, oke, wah, ngelak, 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 lalalala, 14 fps guys, lihat tuh, di atas itu ya, wah, 16 fps, 19 fps, 24 fps, oh my god, mending kalian main yang biasa aja lah, gak usah kayak gini, dah usah definitif, definitif addition, ya, definitif addition, definitif addition, wah, ada apa pak, gue, salah, 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 sebenernya gak salah sih, kita bisa lihat situ juga ya, oh, kacanya liat nih, bukan smart ya, duh, salah, aw, oh, oh, wak, eh, minggu apa, Astagfirullahaladzim, innaulloha mahasobirin, em, oh, udah mulai malem guys, aw, udah mulai jam tujuh malem ya, dan ini malemnya kayak gimana nih, oh, kita harus, ini dong, oh, iya, aku ingat sih, ini misi, ini ya, isi mencat mobil, biar kita jual mobilnya, sebenernya gak boleh ya, dosa men, dosa, ini pekerjaan chief ya, namanya juga grantief, ah, untuk apa sih pak, aku mau ke kanan pak, pak, ini sebenernya kita gak boleh ya, ini, ada polisi lagi, polisi, halo pak pol, halo pak pol, oke, aduh, teretetetetetetetereng, teretetetetetetetetereng, tau, 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 m, hukom semuanya, selamat sore, oh, kan disini, Oke, let's see guys Keluar disini Nah Udah selesai ya Oke, beberapa menit nih 8 menit ya, kita misi lagi guys Kita misi lagi guys Wah, ini mana nyaki Pak, pak, tolonglah Ini youtuber ini mau main, mbak, ayah Kok mau main game ini ya Nanti lama nih videonya Tapi menurutku ini udah lumayan sih Daripada ketiakan Andreas gitu Keti Andreas itu nge-like mode Entah kenapa itu nge-like gitu Nggak jelas man Kita coba nanti Vice City Gimana ya, Vice City itu lebih bagus lagi sih guys Grafiknya bis Wah ada kereta 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 api Tututututututu Oke Marat, nice Luigi namanya Lumanya disini gitu Kuocang Dara-dara 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 Apa sih langsung gitu lho pada larinya cuman deket dong bedahal men perolahraga ini sumpah ini si Claude 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 yes tak skip ajalah malas aku tak skip aja guys manopil ikut dia jadi bagus malah cahaya guys cahaya ilahi seperti aku dan kamu wah biar Pak ampun du 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 salah salah apa sih kenapa enggak bisa mandek Oke nice Kita harus mencet horn Mana horn Mana sih Cet horn mana Oh gak ada guys Hah Kok gak Jangan bohong kamu nih Cet horn mana Gak ada guys Oh harus mencet ini ya Kita membawa si anu guys ya Pelajar 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 ya Beliau ini pelajar guys Pelajar pakai tc Pelajar Pelajar gak Beliau guys ya Kita apa namanya ini Bekerja di ini guys ya Gigolo men Gigolo Adalah pekerjaan Dimana kalian itu mau Menjual Orang guys ya Jual orang gak Kalian jangan pernah namanya Ikut gigolo guys Itu dosa guys ya Ini semuanya pekerjaan kotor guys ya Pekerjaan haram ini Pekerjaan haram Apa sih pak Wah ada yang nimbang-nimbang Asalwes Kenapa sih Kenapa kalian itu kenapa Kenapa gitu Kenapa Astro ini kayak judinya nyata Ini Di Amerika itu setiap hari Ada tembak-tembak Ini guys Tolong komentar di bawah ya Tolong orang Amerika Oh my god Ini menurutku lebih playable ya Daripada GTA San Andreas Sumpah Kita San Andreas itu Ada apa-apa ya Kita lihat Ini 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 Johnny ini temen kita Johnny Eh Joy Eh Joy Eh Johnny sih namanya Sampai Kita lihat ya Omongannya Lupa sih Namanya Johnny Halo Johnny Oh Joey Kan Johnny guys Joey Oke guys ya Terima kasih sudah menonton Ya ini Menurutku sendiri ya Game ini menurutku Ya bisa kita mainkan Tapi grafiknya burik kayak gini guys Ya Grafiknya burik Mending kalian main yang original sih Menurutku ya Tapi Ya kalau kalian suka dengan Kayak gini ya Agak ngelag-ngelag ya Gak apa sih menurutku ya Tapi kalau kalian gak suka kayak gini Yang penting kalian main yang original ya Thank you very much And goodbye Peace-biasa kita akan stop dulu guys